Langsung ke buahnya Manis banget Manis banget teman-teman Halo Pemeriksa Jumpa kembali dengan channel Sarwanta Oswarso Kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi teman-teman Mengenai buah mangga Nah kebetulan di tempat saya di Jogja ini Saya mengamati hampir sebulan ini ya Banyak mangga dijual di pinggir-pinggir jalan Entah dari mana manganya Entah dari lokal Jogja atau mungkin dari daerah lain Tapi yang pasti ini beberapa waktu terakhir ini Buah mangga seperti ini banyak sekali kita temukan di pinggir-pinggir jalan Harganya bervariasi teman-teman Ada yang sekilo Rp10.000, Rp15.000 Kemudian ada yang Rp20.000 teman-teman Nah kebetulan saya ini ada sisa ya Ada 3G buah mangga Yang ini ingin saya review teman-teman Dan ini namanya saya tidak tahu ya mangga apa Ada yang bilang ini mana lagi itu ya Tapi gak tahu Yang tahu jenis ini teman-teman silahkan tulis di kolom komentar Ini namanya mangga apa Tapi yang pasti mangga ini manis ya Manis dan hebatnya buah mangga Kalau kita makan buah mangga ini Maka buah-buah yang lainnya itu lewat teman-teman Kalau para pedagang buah mangga itu bilang bahwa Buah mangga ini rasanya bisa merusak buah-buah yang lainnya Oke teman-teman Yang paling penting ingin saya sampaikan teman-teman Saya ingin sedikit mengulas ini ya Di salah satu artikel yang saya dapatkan Bahwa untuk teman-teman para penerita diabetes ya Yang gula darahnya cenderung tinggi Konsumsi buah mangga ini aman teman-teman Ini aman ya buah mangga ini Nah ini seperti dilansir dari sebuah artikel di NDTV Penelitian baru buah ini yang didanai oleh National Minggu Board yang berbasis di Amerika Serikat Menunjukkan bahwa konsumsi mangga secara tertentu Bisa mengurangi kolesterol dan menurunkan kadar gula darah Nah ini kan artikel ini justru kontradiksi teman-teman Banyak persepsi, banyak dugaan Termasuk di artikel lainnya yang sudah saya baca ya Bahwa ini untuk teman-teman penerita diabetes Harus mengurangi ya Atau tidak makan sama sekali mangga Tapi di artikel ini bertolak belakang Bahwa kandungan dalam buah mangga ini Bisa mengurangi kolesterol dan menurunkan kadar gula darah Makalah yang diterbit oleh Federation of American Society For Experimental Biology Atau disingkat FACEB ya F-A-C-S-E-B Mencatat bahwa makan mangga bisa membantu Mengendalikan gula darah The American Diabetes Association Memasukkan mangga dalam daftar buah-buahan yang aman Dikonsumsi oleh penderita diabetes Jadi berdasarkan artikel ini teman-teman Mangga aman untuk teman-teman para penderita diabetes Namun demikian kita juga harus mengambil jalan tengah teman-teman Yang cukup bijaksana bahwa Saya kira boleh tapi tetap porsinya harus dikurangi Terutama untuk teman-teman para penderita diabetes Ini beda dengan kita yang sehat-sehat ya itu Saya kira enggak masalah ya Mengonsumsi berapapun Kira untuk teman-teman diabetes harus sudah pengecualian Nah lalu saya buka aja teman-teman Apa sebenarnya isi dari buah mangga ini Kandungannya ya Di dalam buah mangga itu apa saja Di salah satu artikel yang lain di Twitter ya Itu menyebutkan bahwa Setiap 165 gram buah mangga Mengandung 99 kalori 1,4 gram protein 23,1 gram gula Kemudian 24,7 gram karbohidrat Kemudian 2,6 gram serat Serta vitamin C, folat, vitamin A, vitamin E, dan kalium Nah ini yang perlu dikasih bahwa teman-teman Bahwa menurut klik dokter ya Di salah satu artikelnya Menyebutkan bahwa setiap 165 gram buah mangga Itu kandungan gulanya itu ya Ada 23,1 gram gula Jadi ya agak lumayan tinggi Namun demikian Di artikel ini juga disebutkan bahwa Ada hal lain Di mangga ini ada spesifik yang lain Bahwa meskipun gulanya agak tinggi Tapi kemudian ada kandungan lainnya Seratnya dan lain sebagainya Itu juga cukup membantu Sehingga akan terkontrol ya nanti Jadi serat oleh tubuh kita akan lebih terkontrol Penjelasan seperti ini teman-teman Jika dikonsumsi dalam batasan normal Mangga pada saja tidak akan mengaruhi Kadar glugosa atau gula darah Meskipun mengandung gula dan kalori tinggi Buah mangga juga mengandung banyak serat Yang dapat memperlambat proses penyerapan gula pada tubuh Mangga juga mengandung antioksidan Yang berguna untuk mengurangi efek tekanan Yang timbul karena kenaikan gula darah Dengan kata lain Tubuh lebih mudah mengendalikan asupan kalbolida Dan meneromalkan kembali kadar gula darah Nah ini penjelasannya seperti itu teman-teman Sebelum informasi ini saya sampaikan lebih lanjut Ya mungkin langsung saja saya unboxing ya Kita pilih satu buah mangga Saya coba kupas ya Tapi cara makan buah mangga Saya punya cara sendiri teman-teman Agar tidak ribet ya Mungkin tidak perlu lama ya Untuk dalam mengkonsumsi Atau menikmati lezatnya buah mangga Caranya yaitu cukup saja Satu buah mangga kemudian menggunakan pisau ya Kemudian langsung saja kita ambil di sisi ini Ini kan ada dua sisi Sisi bagian sini dan bagian sini Nah kita ambil salah satu sisi saja Untuk sampel ya teman-teman Ini langsung saja kita potong Begini ya Oke gini Begini ya Oke lalu kita taruh Yang satunya disini Kemudian yang satunya ini teman-teman Cukup dengan ujung pisau ya Nah ujung pisau seperti ini Kita garis-garis teman-teman Menjadi garis-garis yang kotak ya Ini begini Oke setelah ini Kemudian kita Kulitnya kita buka begini Kita tekan ini Usahakan tangannya juga Bersih ya Kita cuci tangan dulu Sebelum pegang buah Nah seperti ini teman-teman Ini seperti ini ya Lalu cara makannya bagaimana Langsung saja teman-teman Jadi lebih fresh Langsung ke buahnya Manis banget Manis banget teman-teman Hmm 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 langsung bersih ya langsung bersih ya oke kemudian ini nanti bisa saya teruskan nanti ya lalu saya lanjut untuk informasi mengenai buah mangga ini teman-teman saya lanjutkan ya apa saja kandungan atau manfaat dari buah mangga ini atau unsur vitamin di dalamnya ya sehingga berguna bagi kesehatan tubuh kita yang pertama teman-teman buah mangga melindungi tubuh dari penyakit mangga mengandung zat mangiferin yang memiliki sifat antiperadangan dan antivirus yang baik untuk perlindungan terhadap penyakit selain itu zat mangiferin juga berfungsi menstabilkan kadar glukosa dan mendukung kesehatan pembuluh darah di dalam tubuh kita kemudian yang kedua mendukung metabolisme gula kandungan mangiferin buah mangga berfungsi mempengaruhi enzim agar metabolisme gula darah berjalan lancar dan mencegah penimbunan lemak di hati kemudian yang ketiga teman-teman kandungan apa saja yang di dalam mangga ini yaitu meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh kita mangga mengandung vitamin A dan vitamin C yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh kedua kandungan ini digunakan untuk menangkal radikal bebas yang berisiko merusak sel dan organ tubuh kita kemudian kandungan yang keempat atau manfaat yang keempat lainnya yaitu melancarkan pencernaan jumlah serat di dalam buah mangga cukup tinggi sehingga bermanfaat melancarkan sistem pencernaan dan menunjang daya tahan tubuh penerita diabetes nah aturan konsumsi mangga bagi penerita diabetes agar buah mangga tetap memberikan manfaat maksimal penerita diabetes harus membatasi asupan makanan makan mangga tiap harinya berikut tip makan mangga yang aman untuk penerita diabetes dalam satu hari cukup makan satu buah mangga agar gula darah tidak terlalu naik kemudian porsi satu mangga boleh dibagi menjadi dua misal setengah di pagi hari dan setengah di malam hari atau sebelum tidur intinya hanya satu porsi dalam satu hari teman-teman kemudian keesokannya makan buah lainnya imbangi dengan asupan buah untuk diabetes lainnya seperti alpukat atau apel yang memang direkomendasikan untuk penerita diabetes oke teman-teman saya kira itu ya informasi yang saya sampaikan kali ini mudah-mudahan ada gunanya yang pasti konsumsi buah, buah apapun ya itu bagus untuk kesehatan tubuh kita selain buah, teman-teman juga bisa konsumsi sayur kemudian minum air putih yang cukup, olahraga kemudian istirahat yang cukup pula, hindari stres dan juga pola hidup sehat lainnya oke saya kira sampai disini dulu ada kurang lebihnya mohon maaf kita jumpa kembali di video-video saya yang akan datang thank you selamat menikmati